Guna peningkatan mutua pendidikan pada perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat, Gubernur Domingos Mandacan menyatakan siap mendukung pengembangan serta pembangunan Fakultas Kedokteran Unipa. Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan dalam sambutannya pada acara wisuda Universitas Papua Gelombang pertama tahun 2018-2019 mengatakan Fakultas Kedokteran Unipa yang kini dalam tahapan pengembangan harus menjadi tanggung jawab pemerintah Kebupaten Kota dan Pemprov Papua Barat. Selain itu, pada penerimaan mahasiswa baru di tahun-tahun mendatang, Gubernur berharap ada kuota khusus dari masing-masing Kebupaten Kota yang ada di Papua Barat. Menurut Gubernur, ini sangatlah penting mengingat kontribusi setiap daerah melalui dana OTSUS dalam mendukung Fakultas Kedokteran tersebut. Selain itu, kuota orang asli Papua sangat diperlukan untuk meningkatkan tenaga kesehatan pada disiplin ilmu Kedokteran di Provinsi Papua Barat. Bahwa untuk mendukung Fakultas Kedokteran ini yang menjadi tanggung jawab semua Kabupaten Kota di Papua Barat termasuk juga Provinsi. Dengan demikian, sesuai dengan jumlah yang disampaikan oleh NIPA, NIPA, itu kami sudah penuhi dengan harapan ke depan Fakultas ini bisa diperluasi lagi sehingga memberikan jaka bagi setiap Kabupaten, jaka bagi setiap Kabupaten, sehingga sesuai dengan kontribusi mereka dalam dana OTSUS untuk mendukung Fakultas. Menanggapinya, Rektor Universitas Papua Jakob Manusowai dalam sambutannya juga mengatakan, meski berada di ujung timur Indonesia, namun NIPA mampu menduduki posisi 300-an dari kurang lebih 2.000 universitas yang terdaftar di Indonesia. Oleh sebab itu, banyak mahasiswa dari Indonesia bagian Barat yang datang untuk menuntut ilmu di Universitas Papua. Jakob juga menyayangkan masih banyak anak Papua yang berkulai di Pulau Jawa dan beberapa tempat lainnya yang universitasnya tidak jelas. Dari ranking Universitas, walaupun kita di sebuah timur, tapi kita tidak kapan, kita masih gilaikan 300-an dari 2.000 sejutaan. Banyak mahasiswa yang dari Sumatera datang kuliah di sini. Dari jauh datang kuliah di sini, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan yang jalan yang lahir di sini, kuliah kuliah di sini. Itu kayaknya dianggungi, Pak. Sudah kuliah di sini. Saya pikir saya heran, ada mahasiswa yang banyak pergi kuliah di Jawa, di mana-mana tempat, yang universitasnya tidak jelas. Apa nama saya tidak ada, tapi menurut-menurutnya paling cepat. Nah, mereka semua itu begitu saja. Sekolah bisa dicapai saja. Kepuliah yang bagus di sini, yang kita menemukan dengan tuan-tuan. Boleh sebab itu lebih bagus. Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat, perang perguruan tinggi menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, semangat dan motivasi yang tinggi juga seharusnya dimiliki para mahasiswa, agar nanti mampu berdaya guna bagi bangsa, dan khususnya bagi Provinsi Papua Barat. Kiven Lee Frans mengabarkan.